Jalani laga uji coba, Persija menang telak 8-0 Baru-baru ini, Persija Jakarta telah menjalani laga uji coba melawan klub Persipu FC pada Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023. Dalam laga uji coba tersebut, pelatih Persija, Thomas Doll memainkan dua skuad yang berbeda untuk setiap babak. Persija Jakarta menggelar laga uji coba melawan Persipu FC di Nirwana Park, Bojongsari Depok, Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023, laga berakhir dengan skor 8-0. Saat laga baru berjalan 9 menit, gol langsung tercipta untuk macan kemayoran, Muhammad Ferreri yang melakukan overlap memberikan umpan silang datar yang disambut dengan baik oleh Witan Sulaiman sehingga berujung gol, skor 1-0 untuk Persija. Gol kedua datang dari kaki Riko Simanjuntak pada menit 25, berawal dari situasi satu lawan satu, Firza Andika yang melihat Kans di sisi lain langsung memberikan umpan untuk Riko yang mampu memanfaatkan celah untuk mencetak gol. Tak puas dengan satu gol, Witan memberikan gol tambahan pada menit 41, setelah menerima umpan pendek dari Riko di sayap kiri, Witan menggiring bola ke dalam kotak penalti Persipu dan langsung melepaskan tembakan keras ke sudut kiri bawah, skor 3-0 untuk Persija. Babak pertama ditutup dengan gol yang dicetak Hanif Shahbandi, tepat pada menit 45, Witan memberikan umpan matang kepada Hanif sehingga dengan mudah menceploskan bola, skor 4-0 hingga peluit babak pertama dibunyikan. Pada menit 55, Donitri Pamungkas yang bermain sebagai back sayap kiri memberikan umpan terobosan ke kepada Ryo yang sudah dalam posisi bagus, dengan tenang pemain asal Jepang itu menceploskan bola ke kanan bawah gawang, skor 5-0 untuk tim Ibu Kota. Gol ke-6 datang, berawal dari Syahrian Abimanyu yang dilanggar di kotak penalti pada satu menit sebelumnya, Sandi Samosir yang menjadi Algojo berhasil menipu penjaga gawang ke arah berlawanan. Selanjutnya, back Persija dan di Maulana turut ikut mencetak gol, pada menit 85 tendangan sudut Doni yang terbentur pemain belakang lawan langsung di Sambar dan di Maulana, skor 7-0 untuk Persija. Gol terakhir datang pada menit 89, Alvrianto Niko Saputro yang berhasil menusuk ke dalam memberikan umpan manis yang langsung diteruskan oleh Sandi, skor 8-0 untuk kemenangan Persija. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.